Halo semua, welcome back to my channel Buat yang baru gabung, salam kenal semuanya Aku Tresnani, di channelku ini sering membahas tentang Law of Traction, Manifestation, Dream Life, Dream Job, Mental Health, Self Development, dan masih banyak lagi Oke, kali ini kita akan ngobrol secara casual aja kali ya Cerita tentang pengalaman buku scripting yang menjadi kenyataan Oke, let's get started! Oke, buat teman-teman yang baru gabung di channel aku Mungkin sebagian bertanya-tanya, scripting itu apa sih? Kok sering aku bahas? Jadi, scripting adalah salah satu teknik dari Law of Traction yang aku suka Yang sudah berhasil berkali-kali, bukan hanya aku, tapi juga orang lain yang sudah ikut-ikutan mencoba Teknik scripting ini menggunakan tulisan Seperti buku diari, tapi kalau buku diari kan isinya keluh kesah ya, curhat ya kan Sedangkan kalau scripting isinya itu tentang hal yang indah-indah Yang ingin kita wujudkan seolah-olah sudah terjadi Nah, kali ini aku akan membacakan ada tiga orang klien aku yang sudah berhasil scriptingnya menjadi kenyataan Sebenarnya banyak banget sih kalau aku mau pilih dari klien aku Karena mereka tuh hampir setiap hari ngirimin testimoni ke aku Ketika aku baca tuh kayak... Wow, kayak aku tuh ikutan bahagia kan bacanya Entah di Youtube, di Instagram DM, di Whatsapp, di TikTok tuh semua banyak banget yang ngirim testimoni Cuman aku akan mengangkat tiga orang ini Karena menurut aku mereka nih kisahnya menarik Dan pasti dari kalian banyak yang relate Oke, sekarang klien yang pertama Aku akan ngebacain kisah dia Scripting yang sudah menjadi kenyataan And I think it's really nice ketika aku menceritakan tentang kisah kakak ini Ke Youtube supaya teman-teman yang lagi ada di fase yang sama bisa terinspirasi dan bangkit Oke, kita langsung aja Malam kak Tres aku mau kasih testi lo aku yang berhasil dan bikin ketagihan terus scripting Jadi aku stuck banget sama skripsiku karena aku udah sibuk sama kerjaan Tapi di sisi lain dosenku itu susah banget dihubungin gitu loh Kayak revisi terus dan halnya tuh itu-itu doang gitu kan Nah sekitar bulan Juni atau Juli aku sempet private consult sama kak Tres Perkara skripsi ini jadi dia lewat telepon waktu itu ngobrol sama aku kan Terus kata dia Kak Tres lalu bilang scripting aja apapun yang kamu mau Kemudian visualisasikan ketika mau tidur dan let it go Ya waktu itu langsung aku coba dan aku berusaha buat fokus ke skripsinya Jadi sempet dia waktu lagi nelfon aku itu posisinya gak ada fokus Bawaannya males gitu kan Karena dia selalu gak di ACC sama dosennya gitu loh Jadi dia udah gak ada rasa ah udahlah capek gitu kan Dan boom pertengahan bulan Agustus dengan sangat mudahnya Kedua dosen pembimbingku langsung ACC dan minta jadwal sidang Awalnya sidangku dijadwalkan pada akhir bulan Agustus Karena ada satu masalah jadi sidangku harus mundur lagi di awal September Seneng dan campur aduk kak rasanya masih seperti tidak percaya Gak sampai situ kak malam hari menjelang sidang aku scripting dan visualisasi lagi untuk kemudahan saat sidangku nanti Dan boom semuanya bener-bener terjadi saat aku sidang pagi harinya Kebetulan aku dapat penguji yang terkenal super teoristis sekali gitu kan Dan syukur Alhamdulillah semua keteoristisan penguji tidak berlaku sama sekali dalam sidangku Kemarin kak sangat amat mudah Bahkan pengujiku ketiga memberi Sorry sorry bahkan penguji oh ada tiga orang memberi pertanyaan di luar seputar skripsi Beliau hanya tanya soal kayak Kamu lulus nanti tetap lanjut kerja di bidan atau lanjut IO Dan pertanyaan keduanya hanya tanya kayak Gimana cara kamu membagi waktu antara kerja dan skripsi Masih amazing sekali kak kalau ingat momen itu Seperti mimpi tapi realita dan apa yang aku tulis bener-bener terjadi Aku bisa menyelesaikan sidangku dengan sangat mudah Dan dalam jangka waktu kurang dari satu jam Dan bisa menjawab semua pertanyaan penguji dengan sangat mudahnya Melutuk seperti ada yang nuntun Buat jawab apa saat dosen kasih pertanyaan Jadi dia kayak ngerasa dituntun sama sesuatu gitu kan Dan di saat teman-temanku semuanya revisi berlembar-lembar Alhamdulillah aku cuma revisi dua paragraf saja Dan langsung di ACC Bener-bener seajib itu kak lo lah di hidupku Aku makasih banyak sama kakak sudah membagi ilmu yang sangat berguna ini Sehat-sehat selalu ya kak Nah dia melampirkan tulisan skriptingnya Dia bilang kayak gini Ini kak skriptingku tanggal 7 September malam Dan di tanggal 8 September pagi aku sidang Semua terjadi sama persis seperti apa yang aku skriptingkan Dan visualisasikan di malam hari Terus aku bilang kan Alhamdulillah nanti kapan aku masukin ke video Youtube ya Terus kata dia Oh gak nyangka kisahku malah dimasukin ke Youtube sama Kak Tris Semoga kisahku ini bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa yang stuck kayak aku Terima kasih banyak ya kak buat semua ilmunya Oke sekarang kita lanjut cerita ke klien yang kedua ya Kak Ria namanya dia orangnya sangat cheerful ketika kita lagi teleponan tuh Banyak senyum, high vibration banget deh pokoknya orangnya riang gitu kan Nah sekarang aku mau membacakan tentang apa yang dia sudah tulis ke aku ya Ini bener-bener deh menginspirasi banget Makasih ya mbak belajar skripting dari mbak Tris di Youtube channel Perhari goal 10 juta sambil solawat tiap hari Jadi pendapatannya sekarang jadi naik 10 juta per hari Nah duha dua rokaat habis sholat subuh baca surat al-wakiyah Terus buku skriptnya diletakin sajadah Terus yakin sama Allah Allah sebaiknya baik Allah sebaik-baiknya perancang dan finally semuanya terjadi Nah ini juga Kak Ria melampirkan buku skriptingnya Bilang sehari bisa closing 10 juta dan terjadi Tuh mbak Ria nulisnya di tanggal 2 September Nah terus ketika lagi teleponan itu Kak Ria juga cerita Kalau share tentang law of traction ke sahabatnya Dan you know what sahabatnya juga mencoba skripting Ya kan untuk lunas hutang Dan kamu tau apa yang terjadi Tiba-tiba boom keajaiban datang nih Kak Ria juga ada nge-screenshot chattingannya dia sama temennya Dia bilang kayak gini Bismillah mbak Yang pas mbak buat skripting mbak dapat duit dadakan itu Yang dari channelnya mbak Tris Mbak nulis skript di hari keberapa Dan hasilnya di hari apa ya mbak Dicatat gak hari dan tanggalnya gitu kan Terus kata temennya bilang gini Ada sayang besok mbak buka catatan ya Mbak baru sampai rumah dari rumah mama mertua gitu Terus dibilang mbak tanggal 2 nulisnya Sedangkan mbak lunasnya tanggal 9 Jadi ketika nulis kalau gak salah ya Temennya itu bilang seakan-akan sudah lunas gitu Katanya gini Kata Kak Ria ya Iya mbak kan kemarin temen Ria nulis Lunas bayar motor Lunas bayar rumah Alhamdulillah mbak motornya tuh sisa 23 juta Langsung dapat uang tak terduga Akhirnya motornya kodarullah lunas mbak Alhamdulillah mbak Jadi waktu lagi ditelepon Si Kak Ria tuh bilang kalau temennya cerita Masih ada hutang gitu kan Buat ngelunasin motor dan rumah gitu Nah motornya sisa 23 juta Dan kamu tahu ini dapat uang tak terduga tuh gara-gara Ada temen lamanya Ini kita ngomongin si cerita temennya Kak Ria ya Ada temen lamanya yang ngutang Terus tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan Padahal tidak ditagi Tuh orang ngubungin Mau transfer uang untuk melunasin hutangnya Temennya Kak Ria bilang Wow skriptingku menjadi kenyataan dan aku bisa melunasi motor Katanya gini Alhamdulillah mbak Jadi dia nulis tanggal 2 Tanggal 9 dia dapat duit 23 juta di luar dari ekspektasi Oke lanjut nih Masih dengan Kak Ria Di lain hari kayak udah 3 minggu berlalu Kak Ria whatsapp aku lagi Katanya mbak assalamualaikum Ini Ria mbak sayang Mau kasih testi dulu Gimana sayang Waalaikumsalam Terus katanya Alhamdulillah mbak Ini Ria skripting tanggal 1 September Ya kan Dia bilang kayak gini Ada melampirkan fotonya juga Pencapaian September bisa beli Macbook Air gitu Terus dia bilang Hari ini tepat di tanggal 28 September Allah menjawab skripting Ria Yakin aja mbak Antara hati dan pikiran Kemudian ucapkan lewat lisan Tuangkan dalam sebuah tulisan Lalu dibayangkan mbak Amalan tambah Ini amalan tambahan khusus yang muslim ya Bisa sholawat jibril Surat yasin Ar-Rahman Al-Wakiyah Dan Al-Mulk Khusus Jum'at Al-Khafi Wow karya keren Terus Harus ikhlas Jangan pamri Nah terus gini I'm so happy Thank you my sister Lovely By the way Ria udah daftar seminar Oh iya dia waktu itu langsung daftar seminar Dan percaya gak percaya ketika lagi di seminar Ria memberikan testimoni ke 100 orang lainnya Bahwa ini real gitu kan Wow sangat high vibration Dia bilang Alhamdulillah banget mbak setelah kenal channel mbak Tres Hidup Ria juga semakin powerful Menyeimbangkan antara dunia dan akhirat Jadi uang berkelimpahan Kesehatan kebaikan Dan kebahagiaan gitu Jadi emang bener mbak Kata mbak Tres Kalau kita mau terrealisasikan Skriptingnya jangan terlalu maksa Bisa santai aja gitu kan Tenang Tapi harus punya jiwa yang yakin Dan perasaan kebaik terus sama Allah Iya bener banget Jadi ketika kamu belum dikabulkan Bukan berarti kamu gak pantas Bukan berarti kamu gagal Tapi terus berperasaan kebaik Udah percaya aja Ya kan Terus udah Dia bilang Alhamdulillah mbak ini penghasilan Ria Jadi makin bertambah tiap harinya Dan Alhamdulillah skripting Ria Bekerja maksimal mbak Bisa beli Macbook cash Tanpa kredit Keren Keren banget nih baru Ini baru anak ajaran Tres Kalian kalau mau beli barang Jangan hutang ya Karena hutang itu menghambat rezeki Masuk ke dalam hidupmu Percaya sama aku Ntar kita bahas di lain video ya Karena Itu pernah aku bahas di Instagram story Dan komen-komen orang tuh banyak banget yang relate Ya tentang hutang Ntar deh Ntar di video yang lain deh Oke Tapi intinya hutang itu menghambat rezeki kamu Ya Kalau bisa kamu mau beli apapun tuh Cash Kalau kamu ada duit Kalau belum ada duit Nabung Oke jadi Kalian yang ketiga ini Baru banget Fresh Kayak sekitar Tiga minggu yang lalu Nah akhirnya Si kakak ini Nyamperin aku di Bework Aku kan ada Sewa Namanya Bework Di daerah canggu ya Nah dia bilang kayak gini After kita meet up Aku langsung afirmasi Aku langsung Evaluasi diri Terutama fikiran Dan kekhawatiran aku Aku inget banget Kata-kata kamu Kalau posisi depresi Gak akan bisa mewujudkan doa-doa kita Dan Aku harus selalu Bersyukur Di setiap momen apapun Sebelum kita sharing Kemarin itu Aku sempet hopeless Kayaknya aku bakal Biasa-biasa aja Setelah impian aku Pindah ke Bali Ini terwujud Maksudnya gini Aku mulai gak percaya lagi Tentang loa Dan afirmasi Tapi Tuhan itu baik Tuhan kasih jalan Dan jawaban Lewat pesan yang kamu sebar Di tiktok Oke oke Jadi Si Kak Shiva ini Namanya Kak Shiva ya Dia sempet kehilangan Apa ya Kepercayaan tentang Loa Law of attraction Dan juga afirmasi Mungkin karena dia ada di posisi capek gitu loh Di posisi hopeless Ya kan Dia ceritanya sama kayak aku Dia orang Jakarta Dan pindah ke Bali Untuk merantau dengan suaminya Tapi di Bali Dia merasa tidak bahagia Dia merasa Ini aku cerita dulu ya Sebelum kita lanjut bacain Dia merasa tidak bahagia Karena Yang dulunya dia sibuk Di Jakarta Kerja kantoran Disini dia cuman kayak Kebanyakan di rumah Kayak gitu Dan gak ada temen Ya kan Aku bilang Ketika kamu mau Mengejar mimpi Ya kan Kamu emang harus ada yang dikorbankan Gak punya temen It's okay Aku juga datang ke Bali sendiri Kok gak punya temen Jangan sedih Kemarin aku coba afirmasi Aku bawa dalam doa Aku setelah sholat Aku bilang Tuhan aku percaya Akan ada rezeki yang datang Di saat yang tepat Karena engkau tahu Apa yang aku butuhkan Saat ini Aku berserah Dengan penuh keyakinan Engkau pasti akan Hadirkan rezeki itu Dengan segera Gak lama beb Gak sampai seminggu Dapet kabar Kalau insentifku Akan ditransfer Padahal Aku gak kepikiran Sama sekali Kalau insentif itu Akan cair Sedangkan Aku udah riset Satu tahun Lamanya gitu Aku bener-bener kaget Dalam pikiranku Berucap Alhamdulillah Mungkin 5 juta nih Dapet ya kan Eh tapi Aku langsung Mikirin lagi Wah kenapa Enggak 10 juta ya Pasti 10 juta nih Ditransfernya Gitu kan Dan kamu tahu Ternyata hari ini Akan ditransfer berapa Aku ditransfer 15 juta Sumpah Nah percaya gak percaya Teman-teman Ketika kita Afirmasi Atau scripting Tentang nominal Yang kita ingin Dapatkan Alam Atau Tuhan Akan memberikan ke kita Jauh lebih banyak Dari yang kita harapkan Nah itu dia Dari 3 klien aku Yang ceritanya sangat menarik Sebenernya masih banyak sih Klien lain Yang ceritanya Menginspirasi Mungkin next video Aku akan bahas Tentang cerita-cerita lainnya Yang bisa menginspirasi kalian Dan Aku juga mungkin Next akan ngebacain Kayaknya ini gak cukup ya Sekarang Di video yang ini Takutnya kelamaan Akan ngebacain tentang Buku scriptingku yang terbaru Yang sudah menjadi kenyataan Apa aja Cuman Ada satu Yang aku mau bagikan sekarang Dari buku scripting Sebenernya banyak Percaya sama aku Dulu awal-awal aku di Bali Nulisnya kayak Aku terus-terusan mendapatkan Penghasilan Sekitar 20-30 juta Gitu Dan itu terjadi Meskipun tidak instan Kelihatan gak sih Ya kan Itu masih 30 juta per bulan Dan menjadi kenyataan Oke Akhirnya Karena si buku The Success Principle Bilang Kamu jangan takut Untuk nulis Nominal income Yang mau kamu dapatkan Jangan takut Untuk double it Oh my god Nih aku mau kasih tau Sama kalian ya Jangan pernah takut Nulis nominal penghasilan Yang kamu mau Setiap bulannya Berapa di buku scripting Demi Allah Aku gak bohong Ini kalau kata buku The Success Principle Jangan takut Untuk double it Dalam arti Contoh gini ya Mungkin selama ini Kamu scripting Aku terus-terusan Mendapatkan penghasilan 10 juta setiap bulannya Jangan takut Untuk double it Kamu tulis 20 juta Mungkin selama ini Kamu nulis 10 atau 20 juta Double it Jadi 40 juta Jangan pernah takut Jangan pernah mikir kayak Mungkin gak ya Kayak impossible deh Gak mungkin deh Gak usah Gak usah mikir kayak gitu Kamu tau gak Aku udah nyoba Dulu aku selalu nulis 20 juta Dan itu kejadian kan Baru-baru ini aku nulis Aku double it Jadi 40 juta Dan itu terjadi nih Di TikTok aku udah bahas nih Di Youtube emang Aku jarang bahas Tapi di TikTok Aku sempat bilang Ke teman-teman semua Bahwa Nothing is impossible If you believe Mungkin selama ini Kamu nulis 50 juta Double jadi 100 juta Gak usah mikir Mungkin gak ya Datangnya dari mana Kerjaan aku aja Sekarang gajinya 5 juta Ah kayaknya gak mungkin deh Ah jangan mikir kayak gitu Terus-terusan menulis Alhamdulillah Aku mendapatkan penghasilan 100 juta Di bulan ini Uang datang dari Blah-blah-blah Terus aku bisa beli kamera Dan kameranya sekarang Yang aku pake ini Baru Seneng banget Oke kalian harus percaya Bahwa magic itu ada Ibaratnya Kalau kamu percaya Orang Yang tidak percaya Keajaiban itu ada Yang mereka tidak akan pernah Mendapatkan keajaibannya Ya semua itu apa Berawal dari mindset Kamu harus selalu tahu Mindset kamu ini Sangat powerful Otak kamu ini punya Gelombang frekuensi Oke Tetap semangat semua Mengejar mimpi See you in my next video Thank you for watching Bye-bye Bye-bye Bye-bye